Saya bisik-bisik ke Ngarso Dalem, kemudian saat itu saya ingat Ngarso Dalem ngentiko ada pak, tapi kecil, sekitar 1 hektare. Tadi saya melihat, saya juga kaget juga melihat ada yang kita sepakat saat itu. Bulan Agustus 2020, kita mulai melangkah. Waktu saya ke Jogja saat peresmian airport yang baru di Jogjakarta, saya sampaikan, saya matur ke Ngarso Dalem, apakah memungkinkan UNU Jogja diparingi lahan di jalur Ring Road. Saya bisik-bisik ke Ngarso Dalem. Kemudian saat itu saya ingat Ngarso Dalem ngentiko ada pak, tapi kecil, sekitar 1 hektare. Saya jawab Ngarso Dalem, 1 hektare gak apa-apa, ini untuk memulai dulu kok. Nanti diparingi yang lain gak apa-apa. Nah, kemudian saya tugaskan kepada Pak Menteri PUPR saat itu, tolong Pak Menteri anggaranya disiapkan untuk membangun gedung UNU Jogja. Karena lahannya terbatas, maka pembangunannya ke atas. Dan jumlah tingkatnya saya waktu itu diskusi dengan Pak Ketua PBNU, kita tentukan harus sembilan lantai. Kita tahu semuanya, NU itu sembilan bintang, NU itu Wali Songo. Cocok semuanya, bangun. Perogiai, Ibu Nyai, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Sebagai lokomotif kemajuan pendidikan, UNU Jogja tidak boleh hanya bangga pada gedungnya. Yang utama, bangga pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Bangga terhadap pendidikan unggulnya untuk mencetak intelektual nantiin yang kompetitif di dunia profesional dan sukses menjadi entrepreneur. Tadi saya melihat, saya juga kaget juga melihat ada yang belajar mengenai robotik. Waduh, robotik. Belok ke sebelah kanan lagi, belajar lagi mengenai bitcoin. Apalagi ini. Belok ke sebelah kiri lagi, ada yang belajar mengenai reksadana dan saham serta investasi. Waduh, ini kan betul-betul sebuah lompatan.